Halo semuanya, di video kali ini aku akan mereview produk yang sudah aku pakai selama kurang lebih 2 bulan terakhir dan produknya itu adalah Pure Shorts Y-Shape Serum dari YSL jadi buat kalian yang penasaran dan lagi cari info seputar produk ini, keep on watching ya YSL Pure Shorts dikeluarkan di awal tahun 2020 yang merupakan rangkaian skincare berupa serum ada 4 jenis serum yang bisa disesuaikan dengan kondisi kulit dan juga mampu mengatasi permasalahan kulit masing-masing yaitu Night Rebeaut Serum yang berfungsi untuk meregenerasi kulit melalui eksfoliasi yang ringan lalu Light Up Serum untuk mencerahkan, meratakan warna kulit dan juga menghapus noda hitam di wajah selanjutnya ada Line Away Serum untuk melawan tanda penuaan dan yang terakhir merupakan produk yang aku pakai yaitu Y-Shape Serum untuk mengencangkan dan memberikan kontur di wajah berikut ini adalah kandungan yang terdapat di dalam Y-Shape Serum diantara lain ada Butylene Glycol, kemudian ada Glycerin dan juga Salicylic Acid dan beberapa bahan lainnya yang bisa membuat wajah menjadi lembab dan juga halus Serum ini juga mengandung peptides yaitu bahan yang bisa mengaktifkan sintesis molekul untuk mengencangkan kulit dan juga mengandung barbara fig untuk merangsang pertumbuhan sel yang dapat meningkatkan kehalusan kulit dan juga mengandung Hydrolyse Opuntia Ficus Intica Flower salah satu tumbuhan berjenis kaktus yang merupakan bahan alami berasal dari Orica Garden yaitu sebuah kebun di Maroko yang dibuat dan dimiliki oleh YSL pada rangkaian Pure Shard Serum ini YSL mengusung tema ramah lingkungan seperti teman-teman bisa lihat disini botolnya memang terdapat dua lapisan yang bagian luar berbahan dasar akrilik dan bagian dalam berbahan dasar kaca jadi kalau misalnya produknya udah habis ini case-nya kita bisa simpan dan kita bisa beli refillnya dan untuk harga refill dan produk aslinya itu selisih sekitar Rp200.000 jadi lumayan lebih irit botolnya ini berisi 30ml dan berbentuk pump seperti ini untuk seri Y Shape Serum ini botol bagian dalam berwarna kehijauan tapi sebetulnya untuk cairannya sendiri itu warnanya bening dan untuk serum ini dia mengandung fragrance jadi teman-teman yang sedikit alergi terhadap wangi-wangian harus sedikit hati-hati tapi kalau menurut aku fragrance yang terkandung tidak begitu kuat jadi kalau 1-100 itu mungkin sekitar 10-15%-an aja jadi wanginya tipis banget dan baunya itu mirip-mirip kayak tanaman kaktus gitu untuk teksturnya sendiri teman-teman disini bisa lihat serum ini tuh benar-benar cair banget seperti air dan kalau misalnya di-apply ke wajah itu langsung meresap tidak meninggalkan lengket sama sekali dan biasanya aku pakai itu sekitar 2-3 pump dipakainya itu bisa pagi dan malam hari jadi yang aku rasain setelah pemakaian YSL Pure Shirt Series Y Shape Serum ini adalah yang pertama ini bikin wajah aku lembab ketika bangun tidur itu wajah aku itu kerasa plump terus lembab, sehat banget gitu dan itu aku suka sih terus yang kedua yang aku rasain yaitu bikin kulit wajah aku itu halus dan lembut jadi aku kalau misalnya punya tekstur di wajah itu tiap bangun pagi tekstur wajah aku tuh jadi lembut banget halus kayak gak ada masalah di wajah aku gitu bahkan ketika aku apply produk ini itu benar-benar bikin wajah aku itu lembut seketika makanya kenapa produk ini tuh bisa dipakai pagi dan malam hari karena kalau misalnya kita pakai pagi hari bagus untuk menghaluskan kulit wajah menghaluskan tekstur di wajah jadi kalau misalnya kita mau pakai makeup bisa lebih menyerap lagi makeupnya ke dalam kulit nah terus yang ketiga yang aku rasain ini bikin wajah aku itu kenyal ini benar-benar gak aku ekspektasi sih sebelumnya karena apa ya aku ngerasa kayak ini kan dia klaimnya itu untuk mengencangkan wajah dan juga memberikan kontur tapi justru aku mendapatkan hal lain yang lebih gitu terhadap wajah aku yaitu kenyal gitu jadi tiap bangun tidur tuh aku seneng banget megangin kulit wajah aku bahkan ketika aku bici muka itu kayak seneng banget karena rasanya tuh kayak wajah aku tuh lahir lagi gitu kayak kulit baru benar-benar halus, kenyal, lembut, lembab gitu dan itu benar-benar di luar ekspektasi aku dan yang aku suka dari produk ini dia itu memberikan efek yang instant jadi kan kita tuh sebagai perempuan kadang kayak suka males ya kalau pakai produk yang ah kayaknya biasa aja deh gak ada efeknya gitu walaupun sebetulnya itu butuh proses produk ini tuh cocok banget buat kalian yang misalnya seneng mama hasil yang instant gitu karena memang YSL Pure Shirt Serum ini dirancang dan diinovasi untuk memperbaiki kulit wajah secara instant dan kulit akan lebih baik setelah pemakaian satu botol atau selama 28 hari yang aku suka juga produk ini tuh bisa banget kalian mix atau combine sama produk lain yang sesuai dengan jenis kulit wajah kalian jadi gak perlu beli semua rangkaiannya YSL tapi kalian bisa mix sama skincare yang emang udah kalian pakai sebelumnya serum ini tuh gak bikin lengket jadi ketika di apply gak meninggalkan sticky atau greasy atau apapun ini bener-bener seperti air menyerap langsung sempurna di kulit wajah dan akan terlihat secara instant glowing mukanya tapi itu gak bikin lengket itu yang aku suka terus kalau untuk dari sedikit kencangan ngerasanya pori-pori aku sedikit berkurang cukup tersamarkan dan mungkin itu butuh proses tapi kalau untuk kontur aku gak ngerasain kalau produk ini mengkontur wajah aku maksud mengkontur disini kan adalah mengencangkan kulit dimana kalau misalnya kulit kita sudah kencang mungkin yang sudah agak turun itu menjadi naik jadinya terlihat seperti wajah kita itu terkontur gitu maksudnya lekukan-lekukan kayak tulang pipinya itu sedikit terlihat karena wajahnya itu terangkat tapi itu gak aku rasain banget sih untuk dari segi kontur wajahnya pemakaian serum ini sebetulnya dulu aku pakainya pagi dan malam hari tapi akhirnya aku cuma pake di malam hari aja kenapa? karena kalau misalnya aku pake pagi itu aku gak begitu ngerasain hasiat yang kayak setiap malam-malam hari aku pake gitu kalau malam kan aku kayak bangun tidurnya tuh bener-bener ngerasain kulit wajah aku jadi lembab, terus halus, terus juga kenyal tapi kalau misalnya untuk siang hari aku gak begitu ngerasain hasiat itu oke ya guys, sekian sharing pengalaman aku tentang Peel Shot Serum ini thanks for watching and bye-bye